Bagar calon wakil presiden Indonesia, Ma'ruf Amin, Rabu Petang mengunjungi pondok pesantren amatur umah di desa Kembang Belor, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kedatangannya kali ini untuk menjenguk anaknya yang mondok di pesantren asuhan Asep Saifuddin Kalim ini. Dengan status sebagai wali santri, Ma'ruf meminta restu dan dukungan dari Asep Saifuddin. Dirinya menyebut, Asep memiliki peran penting dalam menggalang suara di kalangan warga NU kultural untuk maju pada Pilpres 2019 nanti. Ma'ruf menilai dukungan NU struktural dan NU kultural sangat dibutuhkan. Dia pun optimis warga Nahdiliin mendukungnya secara utuh. Mohon doa, mohon restu, mohon dukungannya, menampai saya bisa memperoleh dukungan yang besar dalam rangka Pilpres yang diendakkan. Insya Allah mudah-mudahan kalau kalangan NU, baik NU struktural maupun NU kultural, mereka, insya Allah mudah-mudahan mereka mendukung saya. Dalam kunjungan ini, Ma'ruf Amin datang bersama istrinya, Muri Estu Handayani, serta didampingi Gubernur Jawa Timur terpilih Kofi Fahindad Parawansa. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.